Halo 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 sahabat proroki yang kami cintai Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan Dan bila suka video mengenai fakta-fakta menarik sebelum pertandingan Subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya Channel ini merupakan channel yang pertama membahas fakta-fakta unik Dan info-info pertandingan Head to head, prediksi, skor dengan simulasi pertandingan Piala Eropa 2020 kali ini memang susah ditebak ya Tim-tim besar seperti Portugal, Perancis, Jerman, dan Belanda Harus angkat kaki lebih cepat dari gelaran ini Usai kalah di babak 16 besar Selain itu ada nama-nama pemain besar yang juga menjadi sorotan pada turnamen Eropa tahun ini Yakni Kylian Mbappe, Bruno Fernandes, Garrett Bell, dan Joel Felix Berlebel pemain bintang nyatanya tak membuat mereka bisa unjuk gigi Di turnamen internasional besar pertamanya, Kylian Mbappe Begitu bersinar Namanya semakin menggelegar setelah sukses mencetak 4 gol Dan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik dalam perjalanan Perancis mengangkat trofi Piala Dunia 2018 Namun debutnya di Piala Eropa 2020 begitu sangat pahit Kylian Mbappe seperti bukanlah Mbappe di tahun 2018 Kerap menjadi starter Nyatanya pemain berusia 22 tahun ini tidak bisa mencetak gol Bahkan dalam duel adu penalti melawan Swiss Dirinya menjadi aktor utama kegagalan Perancis di Piala Eropa 2020 Ada cerita menarik nih soal Kylian Mbappe Sebelum Euro 2020 digelar Kabarnya Mbappe dan Giroud sedang bersteru Olivier Giroud mengaku pernah diabaikan oleh Mbappe Pada salah satu pertandingan persahabatan pemanasan Karena penyerahan PSG itu tampaknya hanya mencari Karim Benzema Saya mencoba memberikan solusi Saya meminta bola dan itu tidak sampai kepada saya Kata Giroud Tak terima dengan ucapan Giroud Kylian Mbappe pun merespon Apa yang dia katakan itu tidak mengganggu ku Itu mengganggu saya karena dia mengatakan melalui pers Saya mengucapkan selamat kepadanya atas gol itu Dan dia tidak mengatakan apapun kepada saya Jawab Mbappe Kegagalnya sebagai eksekutor terakhir Ternyata membuat ibu dari Adrian Rabiot geram Sang ibunda Veronica Rabiot bertanya kepada ayah dari Kylian Mbappe Wilfried Apakah putarannya tidak bisa begitu sombong? Ujian ibu Adrian Rabiot Mbappe bukan satu-satunya pemain bintang yang gagal bersinar di Euro 2020 Selain Mbappe ada Bruno Fernandes dan Joao Felix dari Portugal Bruno Fernandes telah menjalani 81 pertandingan Sehingga membuatnya lelah dan dijadikan pemain pengganti Rekan setimnya Joao Felix Hampir tidak bisa bermain karena cedera pergelangan kaki Tetapi itu tidak membebaskannya dari kritikan Terakhir Gareth Bale Pemain Real Madrid ini gagal tampil bagus Dia hanya memberikan 2 asis dalam laga melalui Turki Dan belum mencetak gol untuk Wales sejak Oktober 2019 Itulah sepak bola Bisa tampil luar biasa di level klub Belum tentu bisa bersinar di level timnas Nah, menurut kalian Siapa lagi pemain bintang yang gagal tampil bagus di Euro 2020 ini? Pemain Real Madrid